Laut, kemudian sumber daya yang ada di laut itu sayangnya tidak menyebar merata. Udah gitu, bukannya tidak terbatas gitu, karena ya sejak abad 20 akhirnya masyarakat dunia sudah paham bahwa sumber daya ikan, sumber daya mineral yang ada di laut atau di dasar laut itu ya bisa habis gitu ya. Ada yang renewable, ada yang tidak gitu. Nah, dalam memanfaatkan sumber daya tersebut, itu terjadi adanya potensi kerjasama maupun konflik. Nah, di tatanan dunia sekarang ini, apa yang akan dijadikan pegangan untuk melakukan hal tersebut? Baik dalam bekerjasama ataupun pada saat ada sengketa gitu ya. Pengalaman Indonesia sendiri sebenarnya dengan hukum internasional itu bisa dilihat dari tiga periode sebenarnya. Sebelum tahun 65, kemudian masa Orde Baru dan kemudian Pasca Orde Baru sampai sekarang gitu. Nah, saya tidak akan terlalu banyak masuk ke dalam apa saja pengalaman itu, mudah-mudahan nanti terungkap dalam slide-slide saya berikutnya gitu ya. Karena sikap Indonesia itu sangat-sangat kontras gitu ya dalam periode-periode tersebut gitu. Sebelum bicara mengenai hukum perikanan, hukum internasional perikanan ya, saya rasa saya perlu menyampaikan dulu pengertian dan definisi hukum internasional itu sendiri gitu. Karena definisi hukum internasional itu suatu hal yang dinamis. Berbeda antara masa-masa dulu, beberapa dekade yang lalu, dengan yang sekarang gitu ya. Dan sebagai bagian dari produk manusia, art gitu ya, suatu seni sebenarnya gitu, tentunya memang banyak ahli atau pakar yang merasa bisa mendefinisikan hukum internasional tersebut sebagai apa dari sudut pandang dia. Jadi, menarik kita lihat beberapa di sini berbagai definisi hukum internasional gitu ya. Pada masa-masa dahulu, di mana masih banyak negara-negara yang menjadi kolonialis, banyak negara masih bangsa-bangsa di bawah penjajahan segala macam, itu memang agak, kalau bahasa sekarang itu agak rasis gitu ya. Hukum internasional itu dianggap sebagai hukum tertentu yang oleh negara-negara civilized gitu. Jadi, banyak negara merasa, menganggap negara lain itu nggak level gitu ya. Jadi nggak civilized. Diakui sebagai negara, tapi dianggap barbar gitu, istilahnya gitu ya. Jadi, nah itu, tapi itu dulu gitu ya. Karena, ya, begitulah kondisi politik dunia saat itu. Nah, pakar hukum internasional kita yang barusan saja berpulang, Pak Mohtar Kusumat Maja itu tahun 1982 membuat definisi bahwa hukum internasional itu adalah keseluruhan kaedah-kaedah asas-asas yang mengatur hubungan. Persoalan yang lintas batas negara. Baik antara negara dengan negara, atau negara dengan subyek hukum lain yang bukan negara, atau antara subyek bukan negara dengan subyek bukan negara lainnya gitu. Bagus ya, ada nih. Iya, sudah nih. Yang menarik sebenarnya. Oke, Mi, ya. Ada salah satu definisi hukum internasional yang nyeleneh gitu ya. Sah-sah saja. Masa kita, ya, sayur saja dengan nasi. Kita lagi dileleng. Ada yang lagi pesen nasi itu, Bu Fitra. Ini ada dobel-dobel suara ini. Gak apa-apa. Pesen nasi juga hukum internasional. Nah, yang terakhir yang nyeleneh ini, ini yang saya paling suka gitu ya. Jadi, hukum internasional adalah suatu hukum yang mana tidak dipatuhi oleh yang jahat, dan yang baik tidak menegakkannya. Nyeleneh banget ini definisinya. International law is the law which the wicked do not obey, and which the righteous do not enforce. Gitu ya. Jadi, dan menurut saya, ini tepat sekali sebenarnya gitu ya. Nanti kita lihat gimana tepatnya. Nah, tapi kalau kemudian, yang istilahnya definisi, tanda kutip ya, yang komprehensif, yang tanda kutip akademisi banget gitu, nah, ini seperti ini. Sengaja saya tidak terjemahkan gitu ya. Karena mungkin kadang kalau diterjemahkan tuh, nuansa ininya jadi beda gitu. Jadi, international law may be defined as that body of law which is composed. Nah, jadi terdiri dari sebagian besarnya tuh prinsip-prinsip, dan aturan, perilaku, dimana negara-negara itu merasa cocok untuk mengikat, mengikatkan diri, untuk ngikutin. Jadi, di situ, jadi bukan hanya sekedar kumpulan, peraturan, tapi ada negara-negara yang merasa cocok untuk pakai itu gitu ya. Nah, jadi selanjutnya memang dia itu, mereka merasa cocok pakai petunjuk itu, aturan itu untuk bekerjasama, dan bukannya kerjasama, untuk berantem juga setuju pakai itu gitu, paduannya. Jadi, itulah sebenarnya hakikatnya dari hukum internasional gitu ya. Mau bekerjasama atau bertikai, sepakat pakai itu. Analoginya yang paling tepat itu, kalau sekarang lagi mau musim ini ya, Europa Cup ini ya, Pak Mul ya, kayak tanding bola gitu kan. Jadi, ya kayak gitulah, sepakat untuk bertanding, ingin menang gitu ya, tapi mengikuti aturan FIFA. Ya itu. Hukum internasional itu sama aja, kayak gitu, udah persis. Nah, nanti tinggal, ya kalau kalah 11-0, atau kayak kemarin kalah 4-0 lawan Vietnam, ya nggak boleh nangis. Ya udah, setuju main bola gitu ya, dan nggak ada jaminan. Kalau sudah mengikuti satu hukum internasional, terus akan menang terus, atau akan sejahtera, nggak ada. Ini hukum internasional cuma setuju, ikut main dengan aturan yang sama. materinya banyak ya, ya seperti tadi, negara dengan negara, negara dengan non-negara, negara dengan perusahaan, atau perusahaan dengan perusahaan, gitu, individu dengan individu, banyak sekali. Jadi, sekarang apalagi, makin banyak, hukum internasional itu yang mengatur sampai keindividu, gitu ya. Ya, ini saya lewatin aja, karena bukti eksistensinya, ya banyak sudah ya, jadi aparat negara kita dalam membuat pengelolaan perikanan, memperhatikan regional fisheries, organization, kayak gitu-gitu. Jadi, nyata gitu ya, memang. Kemudian kalau toh, bertikai, bersengketa, masuk ke mahkamah internasional, masuk ke tribunal internasional, gitu. Jadi, ada pengakuan memang, hukum internasional tersebut. gitu. Nah, kenapa kok negara-negara tuh banyak, ya, di dunia ini, mematuhi, gitu, hukum internasional? Macem-macem. Gitu ya. Karena hukum internasional ini sangat berbeda dengan hukum nasional. Kalau di hukum nasional, begitu kita lahir nih, saya lahir gitu, orang tua saya orang Indonesia, tinggal di Indonesia, saya lahir gitu, di Surabaya gitu, otomatis, saya menjadi warga negara Indonesia. Karena otomatis menjadi warga negara Indonesia, otomatis, saya harus mengikuti apapun hukum yang ada di Indonesia. nggak ada pilihan. Nggak bisa nanti begitu saya sekarang setua ini, kemudian melihat, wah ini nggak bagus nih, KUHP pasal sekian ini. Nggak setuju saya, gitu. Nggak bisa. Ini dulu dibuat, waktu saya belum tahu nih, saya nggak diajak waktu buatnya, gitu. Itu nggak bisa. Tapi hukum internasional, itu sangat-sangat berbeda. Ini yang kadang dilupakan gitu ya, oleh banyak orang gitu. Hukum internasional itu hanya berlaku bagi negara yang sepakat bersedia untuk mengikatkan diri kepada hukum tersebut. Jadi, kalau kita tidak mengatakan bahwa kita mau mengikatkan diri, nggak berlaku buat kita. Loh kok bisa? Ya memang itu. Jadi, contoh aja. Kita semua menganut, mengikuti meratifikasi, Indonesia meratifikasi UNCLOS 982. Kemudian kita berinteraksi dengan negara lain, soal perikanan, kelautan, gitu. Kita beranggapan bahwa negara lain juga berunding, bernegosiasi, ataupun bertikai dengan kita, itu sebagai negara yang sudah sama-sama meratifikasi UNCLOS. Tapi ternyata negara yang adidaya di dunia ini, itu tidak melakukan ratifikasi terhadap UNCLOS 982. Tidak ada pengaruhnya buat dia. Amerika Serikat. Amerika Serikat itu tidak ratifikasi UNCLOS 82. Terus apakah pada saat kita berkomunikasi, berinteraksi dengan Amerika, kita bilang, wah, kamu payah, nggak ikutan gini-gini. Nggak, nggak ada pengaruhnya. Dan Amerika, pede aja, gitu kan. Dia tetap berdagang, tetap berdiplomasi, tetap apa, tanpa meratifikasi itu. Kenapa? Dia punya urusan dalam negeri sendiri yang kemudian membuat dia tidak mau melakukan ratifikasi. Jadi, itulah hakikat hukum internasional. Hanya berlaku bagi mereka yang mengikatkan diri. Loh, tapi kalau gitu Amerika, nggak boleh dong punya ZTE 200 mil, segala macam. Oh, nggak, bukan begitu. Tidak mengikatkan diri kepada hukum internasional bukan berarti tidak boleh mengadopsi aturan-aturan pasal-pasal apapun yang ada di dalam hukum tersebut. Bedanya, dia cuma menjadi tidak terikat aja. Suka-suka aja. Kalau hari ini dia suka ngikutin aturan pasal tersebut, ya dia pakai. Besok dia nggak suka, ya dia nggak pakai. Itu aja gitu ya. Kok seenaknya? Ya, begitulah memang ya. Jadi, kalau gitu motivasi apa untuk mematuhi satu hukum internasional? Banyak motifnya. Tergantung memang politik kesadaran kemauan negara dan bangsa tersebut. gitu ya. Mulai dari kesadaran bahwa ini suatu aturan yang baik gitu ya. Kita butuh untuk kita semua bisa kompak misalnya di dunia. Atau kebutuhan. Kebutuhan untuk dapat memprediksi tingkah laku pihak lain misalnya. Sederhananya yang tadi main bola gitu. Bayangkan kalau nggak ada FIFA sebagai organisasi kemudian menjalankan hukum internasional ini mengenai peraturan sepak bola. Kita mau bikin tanding bola sama Thailand gitu ya. Karena nggak ada FIFA, nggak ada aturan yang jelas gitu. Kita datang bawa 15 pemain gitu. Sampai ke sana kaget gitu. Dia datang dengan 30 pemain gitu. Karena nggak ada aturan yang disepakati bersama gitu ya. jadi kita nggak bisa prediksi gitu. Gimana gitu ya. Jadi kayak gitu. Itu salah satu memang sisi baiknya hukum internasional mengatur itu gitu ya. Kredibilitas. Nah jadi kalau ada satu aturan yang dibuat di dalam hukum internasional gitu katakanlah mengenai tadi pengelolaan perikanan yang berkelanjutan segala macam gitu. Tentunya kalau dianggap bagus buat kita kita mau ikut. Karena supaya dianggap Indonesia juga mendukung itu gitu ya. Jadi kredibilitas atau kebiasaan. Banyak negara-negara yang memang politiknya adalah politik tanda kutip positif gitu ya. Hal-hal yang baik mereka otomatis ikut. opini dunia opini dunia ini mirip-mirip kredibilitas gitu. Persetujuan sosial biaya gitu. Ada juga yang hukum internasional diikuti karena negara-negaranya merasa kalau kita mengikatkan diri di hukum internasional tersebut maka kalau ada apa-apa biayanya lebih murah karena udah sama-sama dalam satu grup misalnya bisa saja itu hukum internasional misalnya mengenai kawasan ASEAN misalnya gitu ya kawasan Uni Eropa kenapa mereka bergabung ya karena antara lain memikirkan ada biaya-biaya yang bisa dihemat atau bisa malah menambah keuntungan gitu karena bersama-sama yang terakhir memang kerugian kalau jalan praktis ya itu tadi kalau milih jalan sendiri-sendiri tidak dalam kumpulan wah gak bisa saling mendukung gak bisa ini atau saya jalur perdagangannya menjadi kalah bersaing dan lain sebagainya gitu ya nah ini memang hanya asas di dalam suatu hukum internasional ada bahwa kesepakatan itu harus di dijalankan gitu sama jangan sampai kalau kita mengikat walaupun mengikat tetapi pihak yang berjanji saja jangan sampai pihak yang tidak ikut itu menjadi dirugikan gitu ini sebenarnya satu hal yang bagus bahwa jangan sampai kalau misalnya 5-6 negara sepakat mengikuti satu hukum internasional ada negara yang gak ikut itu terus dibully gitu ya sebenarnya gak boleh begitu gitu ya nah hukum internasional itu banyak sumbernya sebenarnya memang awalnya itu dari berbagai perjanjian bisa perjanjian bilateral multilateral yang kemudian lama-lama orang melihat negara lain melihat ini bagus juga nih saya gabung gabung jadi besar sehingga kemudian banyak negara ikut gitu atau kebiasaan customary kebiasaan apa ya maaf harus dibilang ini kebiasaan orang-orang atau negara atau kerajaan yang di Eropa waktu itu gitu ya seperti apa misalnya seperti misalnya menempatkan duta besar kemudian memberikan kekebalan diplomatik kepada duta besar itu dulu kebiasaan aja gitu ya atau yang paling sederhana sering kita lihat misalnya sedang perang terus kemudian kalau ada orang mengembarkan bendera putih mau bicara ya gak boleh diganggu segala macem itu gak ada hukumnya sebenarnya gitu ya itu kebiasaan aja gitu tapi lama-lama diangkat menjadi suatu hukum internasional terus ya norma-norma yang berlaku selama ini gitu ya normanya siapa ya lagi-lagi bangsa-bangsa Eropa sebenarnya gitu ya keputusan pengadilan juga dari mereka gitu pakar-pakar siapa bukan pendapat pak mohtar kusumaat maja atau ahli hukum di kita tapi kebanyakan pakar-pakar memang di Eropa sana gitu ya nah di abad 20 ini dan abad 21 memang akhirnya hukum internasional bersumber dari ketetapan organ-organ internasional ya PBB atau memang berbagai pertemuan konvensi yang diprakasai baik oleh negara-negara sendiri ataupun oleh PBB gitu ya jadi yang 6 inilah yang sekarang mendominasi atau sebagian atau kalau enggak keseluruhan di abad 20 dan 21 gitu nah ini ini memang oleh sebab itulah pada masa-masa Indonesia dalam gejolak baru merdeka dan lain sebagainya memandang hukum internasional itu memang produk-produk asing yang tidak bagus buat negara yang baru merdeka tidak menguntungkan bersifat penjajahan dan lain sebagainya gitu jadi reaksi Indonesia pada waktu itu dibawah Soekarno memang kalau kita ingat semua Presiden Soekarno bikin gerakan non-blok dan lain sebagainya itu bagian dari tanda kutip protes terhadap hukum internasional yang dibuat oleh bangsa-bangsa yang tanda kutip ya dulu menjadi kolonial di Eropa dan Amerika itu untuk yang negara-negara baru merdeka atau masih bahkan masih dijajah gitu ya jadi itulah makanya sangat ini banget gitu mendapat sambutan negara-negara yang di Asia Afrika baru merdeka di Eropa Timur segala macem gitu ya gerakan non-blok gitu jadi nah kalau gitu sekarang apa hubungannya hukum internasional sama hukum nasional Indonesia ini campuran gitu campuran jadi kalau mau bilang sisi negatif dibilang nggak konsisten tapi kalau mau dibilang sisi positif ya dibilangnya jadinya ini ya apa memang kedaulatan Indonesia ya suka-suka gitu maksudnya gini kadang ada hukum internasional yang setelah Indonesia mengikatkan diri itu mentah-mentah diaplikasikan gitu ya tapi ada juga hukum internasional yang setelah kita meratifikasi kita merasa perlu untuk membuat undang-undang aplikasinya gitu nah itulah sebenarnya dualism versus monoism gitu ya jadi kalau monoism itu artinya yang hukum internasional langsung diterapkan sebagai hukum nasional yang dualism itu ya hukum internasional sendiri hukum nasional sendiri gitu nah gitu jadi Indonesia menganut keduanya gitu kayaknya suka-suka yang ngerjain atau mungkin justru karena tadi ketidakpahaman mengenai hakikat dari hukum internasional itu saya gak tahu gitu ya karena tidak ada penelitian terhadap keputusan presiden ataupun keputusan DPR untuk meloloskan undang-undang atau tidak mengenai implementasi atau adopsi dari satu hukum internasional gitu ya nah ada beberapa hal juga yang penting dalam memahami hukum internasional itu adalah istilah-istilah yang dipakai di dalam pengikatan hukum internasional ini banyak sekali yang masih kalau saya perhatikan dari tulis-tulisan atau dari diskusi atau bahkan di dalam perundingan-perundingan ya delegasi kita atau pejabat-pejabat kita ini seringkali tidak paham istilah-istilah yang dipakai di dalam proses pembentukan dan pengikatan diri dalam hukum internasional yang pertama itu istilah adopsi gitu ya jadi biasanya dalam hukum internasional yang di abad 2021 ini setelah melalui perundingan bisa sebentar bisa lama gitu akhirnya akan ada kesepakatan mengenai dokumen hukumnya gitu ya naskahnya gitu nah pada saat negara perwakilan negara yang hadir tersebut menyatakan isi dokumen tersebut itulah istilahnya yang dipakai adopsi dokumennya jadi sebenarnya dokumennya diadopsi gitu ya nah setelah dokumennya diadopsi seringkali ada proses dimana negara-negara yang hadir dalam perundingan itu dikasih kesempatan untuk menandatangani dokumen tersebut bisa hari itu juga bisa beberapa saat kemudian gitu nah jadi istilah adoption itu terkait dokumennya nah setelah itu sudah signing signatory jadi negara-negara yang jadi negara yang mengadopsi belum tentu nanda tangan nanti kenapa ya bisa saja kemudian dia berubah pikiran loh kok bisa bisa gak ada masalah itu boleh berubah pikiran sehingga tidak tanda tangan kenapa pada saat adopsi hukum internasional sepakat dengan naskahnya itu tidak otomatis dan bukan berarti perwakilan negara yang hadir di situ membuat negaranya mengikatkan diri untuk mematuhi naskah tersebut belum prosesnya masih lama jadi gak otomatis lain kalau kita di sekarang misalnya rapat apa mungkin kalau mahasiswa BEM gitu ya mungkin kalau rapat senat gitu kan begitu udah rapat ditutup apa yang ada di situ sepakat sepakat ya harus dijalankan gitu hukum internasional gak seperti itu prosesnya nah jadi tadi setelah itu signatory setelah signatory kemudian barulah diminta ada dokumen formal dari negaranya untuk menyatakan mau mengikatkan diri atau tidak nah itulah proses yang namanya ratifikasi atau aksesi kalau ratifikasi itu berlaku buat negara yang tanda tangan ikut hadir ikut adopsi ikut tanda tangan dia mengikatkan diri itu ratifikasi tapi apakah negara yang gak berunding gak tanda tangan boleh ikut boleh malah sangat diharapkan tapi istilahnya bukan ratifikasi istilahnya aksesi gitu efeknya sama saja cuma istilahnya beda gitu nah ini memang kadang ada kejadian lucu juga misalnya kita datang ke satu pertemuan konvensi yang membuat hukum internasional gitu terus karena ketidaktahuan kita mengenai proses administrasinya itu gitu itu bisa lupa gitu ya kemudian delegasi kita ke sana itu akhirnya kemudian membuat laporan yang benar atau tidak gitu ya karena nanti bingung gitu ada satu kejadian ini akhirnya kita bingung loh kita ini akhirnya mau ratifikasi atau aksesi kemudian kementerian luar negeri bilang di catatan kami Indonesia tidak menandatangani dokumen ini jadi kalau kita sekarang mau mengikatkan diri maka kita mengaksesi gitu terus bingung yang di perikanan loh kalau gitu dulu kita ke sana itu yang kita tanda tangan apa ya gitu jangan-jangan tanda tangan ini cuma absen pertemuan aja gitu itu satu hal yang berbeda gitu ya dari signatory dari satu naskah gitu jadi hal-hal seperti itu ya jadi bahan ketawaan aja gitu tapi harusnya dalam proses ini itu akan tidak akan terjadi kalau kita semua paham mengenai hal-hal tersebut gitu ya sampai terakhir nanti selalu ketentuan berapa banyak perlu negara yang ratifikasi atau aksesi untuk bisa dinyatakan berlaku tapi disitu entry into force itu hanya berlaku buat siapa ya buat yang meratifikasi dan mengaksesi tadi negara lain enggak enggak terikat gitu ya kalau ratifikasi itu atau aksesi ya jelas karena sebagian negara berdaulat ya dia punya proses setelah delegasinya pulang ya laporkan kepada pimpinannya sudah gini-gini naskahnya gini nah sekarang tinggal sistem hukum di negara tersebut gitu apakah langsung dipercaya sehingga langsung ya kita tanda tangan kita kirim surat resmi untuk kita tanda tangan di sana atau mari kita diskusikan dengan kabinet mari kita diskusikan dengan wakil rakyat dan lain sebagainya setuju enggak kita bagaimana gitu jadi itu sepenuhnya kedaulatan bangsa contoh yang saya berikan tadi Amerika Serikat istilahnya kurang apa dia itu andilnya peranannya biayanya yang dia keluarkan untuk selama proses mendiskusikan unclose 1982 selama 9 tahun itu dari 73 sampai 82 kan kantor PBB di Manhattan ya di New York gitu dia setiap kali pertemuan selalu hadir full team apa segala macam tapi saat saat terakhir dia menolak akhirnya untuk ratifikasi kenapa begitu delegasinya dengan seluruh delegasi yang hadir mengadopsi naskah unclose 1982 itu dilaporkan ke senatnya ke kongresnya ditolak ya sudah sampai sekarang tidak ratifikasi urusan dalam negeri mereka orang akan bingung loh kenapa kan kamu dulu yang ini enggak ada masalah itu urusan urusan internal politik satu negara gitu ya jadi beda gitu ya loh kamu kan dulu hadir dan kemudian delegasimu ngotot gini-gini dan kita kasih loh tapi kok sekarang malah kamu enggak ngikut gitu enggak enggak ada istilah kayak gitu itu itulah bedanya gitu ya hukum internasional itu sangat-sangat menempatkan kedaulatan satu negara untuk bebas menentukan pilihannya itu yang membuat beda antara kalau kita warga negara dengan hukum nasional kita negara yang berdaulat itu punya kebebasan mutlak untuk menentukan dia mau ikut atau tidak ikut dengan hukum internasional nah ini banyak yang tidak paham dikira kalau hukum internasional itu wajib kita ikuti enggak kita punya pilihan gitu ya nah apakah hukum internasional bisa berakhir oh bisa ini kan buatan manusia gitu ya jadi ya bisa saja macam-macam sebabnya ya bahkan kalau negara-negara kemudian udah enggak setuju keluar menarik diri gitu lama-lama cuma satu negara aja yang yang masih ratifikasinya masih berjalan gitu ya bubar sendiri gitu ya macam-macam gitu jadi ini bukan satu yang istilahnya written in stone gitu ya enggak bisa dirubah enggak bisa apa oh bisa gitu kenapa ya karena tadi kedaulatan negara negara itu mutlak gitu nah ini satu hal yang juga berbeda dengan hukum nasional ya jadi di dalam hukum internasional itu walaupun ada hakim dalam international court of justice atau kemudian tribunal internasional untuk law of the sea it lost gitu ya tapi beda sistem pengadilannya ini dengan di pengadilan nasional pertama kalau udah ada keluar keputusan itu enggak ada istilah banding jadi udah sekali itu yaudah selesai tapi juga di sisi lain kalau kita enggak mau wah kok putusannya gitu enggak enak enggak suka ya akhirnya tergantung si negara tersebut karena karena enggak ada polisinya jadi ini misalnya ya ini agak ekstrim contohnya gitu ya tapi ini hanya menggambarkan bahwa sisi beda hukum nasional internasional di soal penegakan keputusan keputusannya gitu Indonesia bertikai dengan Malaysia soal si padan likitan sepakat mengajukan ke international court of justice minta ditentukan itu kedua pulau akhirnya milik siapa diputuskan menjadi milik Malaysia kita kalah nah sebagai negara berdaulat Indonesia sebenarnya kalau mau tanda kutip nakal gitu ya dia bisa aja wah terima kasih ICJ atas putusannya tapi saya enggak puas karena saya enggak bisa banding saya menolak putusan ini terus ngomong ke Malaysia Malaysia saya enggak suka sama putusan ini ayo berunding lagi bisakah gitu bisa aja kalau berani karena kemudian ICJ enggak akan kemudian eh Indonesia kamu kan udah sepakat ikut disini kemudian udah saya putuskan kok kamu kayak gitu enggak hakimnya udah enggak ngomong apa-apa tugas dia udah selesai setelah itu silahkan Indonesia sama Malaysia syukur Indonesia mau mengikuti tapi kalau Indonesia enggak mau mengikuti ICJ enggak akan ribut enggak akan mengeluarkan kutukan apa segala enggak Malaysia aja yang akan marah-marah kok kurang ajar banget dulu udah sepakat nah itu itu ekstrimnya begitu bisakah begitu bisa itulah hakikat hukum internasional makanya itulah yang membuat dia berbeda dengan hukum nasional kalau kita udah putusan hakim keluar kalau udah enggak bisa banding udah mentok kasasi PK segala macem dieksekusi ya kita menolak bisa langsung ditangkep apa-apa gitu hukum internasional tidak gitu jadi tidak ada penegakan hukum yang efektif untuk memaksa jadi gimana dong akhirnya pemaksaan akan muncul dari individu-individu yang bertikai negara yang bertikai atau masyarakat dunia gitu ya mungkin kemudian kalau waktu itu kita melakukan itu negara-negara yang membela Malaysia dari Commonwealth itu akan ngancam Indonesia kalau kamu enggak mengakui putusan ICJ kamu enggak bisa dagang di tempat saya tapi itu adalah bagian sanksi bukan yang dilakukan oleh hukum internasional melainkan oleh komunitas tapi bisa juga Malaysia ternyata enggak ada yang mendukung juga gitu ya jadi ya itu beda banget dengan hukum nasional gitu ya nah jadi ini tadi kembali ke yang definisi awal tadi hukum internasional adalah hukum yang yang baik tidak menerapkan yang jahat tidak juga melakukan gitu jadi apa sebenarnya hukum internasional itu gitu ya apakah cuma sekedar norma moral jadi cuma semacam guidance pedoman atau memang benar-benar hukum positif dimana ada pemaksaan ada sanksi ada hukuman segala macam gitu bedanya hukum internasional dan hukum nasional tadi sudah beberapa saya sampaikan gitu ya nah inilah awal memang pemahaman hukum internasional nah di di TPL saya akan lebih banyak mengupas ini tadi gitu mengajarkan gitu sehingga mahasiswa di TPL itu akan paham gitu oh bagaimana posisi Indonesia terhadap berbagai hukum internasional terutama karena kita bergerak di bidang perikanan gitu ya hukum hukum internasional perikanan apa saja yang ada saat ini dan bagaimana kita harus menempatkan diri dalam menjawab itu semua apakah kita wajib ikut apakah kita harus pikir-pikir dulu atau bagaimana gitu ya nah kalau kita sekarang sudah masuk ke hukum laut dan perikanan sendiri itu sejarahnya cukup panjang di abad 20 itu mulai dari unklos pertama banyak yang tidak paham sebenarnya bahwa unklos 1982 itu adalah unklos ketiga bukan satu-satunya unklos jadi kalau himbawan saya sekarang kalau kita dalam percakapan atau menulis Indonesia ikutin unklos unklos yang mana harus jelas unklos yang 82 atau kita ngomong unklos yang pertama ini capeannya lumayan di unklos pertama ini sudah diomongkan ada kesepakatan cara menentukan laut teritorial tapi lucunya tidak ada kesepakatan mengenai berapa mil garis yang bisa dia ditarik dari garis pangkal itu untuk laut teritorial jadi sepakat cara menariknya tapi kemudian panjang atau luasnya berapa belum sepakat itu baru ketemu formulanya ya di unklos 82 itu nah Indonesia itu saat menjelang unklos pertama itu melakukan suatu gerakan yang mengguncang dunia juga membikin negara-negara besar maritim marah karena dianggap melanggar tanda kutip hukum internasional yang ada saat itu yaitu apa dengan melakukan deklarasi juanda itu deklarasi juanda itu sebenarnya dalam konteks hukum internasional itu pelanggaran berat karena apa sebelum Indonesia melakukan apa yang dideklarasikan itu enggak enggak ada negara-negara lain yang dalam bentuk kepulauan atau apa itu melakukan klaim seperti itu nah jadi pesan moralnya sebenarnya kalau kita belajar sejarah hukum internasional dengan Indonesia itu kita harus melihat bahwa dulu itu kita berani membikin sesuatu untuk negara ini walaupun yang namanya hukum internasional itu enggak ada atau bahkan bertentangan dengan itu tapi kita lihat kan sejarah akhirnya membuktikan bahwa dari deklarasi juanda yang diperjuangkan dalam sekian puluh tahun dari sejak unklos satu sampai kemudian akhirnya gol di tahun 1982 dan sekarang kita lihat konsep negara kepulauan itu akhirnya menjadi hukum internasional gitu memang perlu perjuangan gitu tapi itu artinya apa kita jangan merasa hukum internasional itu menjadi tuan bukan kita harus lihat itu sebagai alat alat apa alat untuk kemajuan kesejahteraan bangsa kita jadi dalam hukum internasional perikanan kita juga melihatnya jangan wah kita terpaksa gini terpaksa gitu ya yang maksa siapa gitu kan kita harus cerdik gitu melihatnya karena sifat hukum internasional itu ya begitu gitu ya ini unklos yang kedua dilakukan dua tahun berikutnya tidak mencapai kesepakatan yang apapun gitu ya nah terus terasa kita masih kurang kan dunia makin modern teknologi apa segala macam dan perang dingin mulai ada gitu ya tahun-tahun 60-an 70-an 80-an itu puncak-puncaknya jadi akhirnya dengan bersusah payah 9 tahun berunding dari 73 sampai 82 mulainya itu 73 ya 73 sampai 82 9 tahun dan setiap tahun itu ada 1-2 sesi dan setiap sesi perundingan itu bisa berhari-hari berminggu-minggu gitu ya akhirnya goal juga jadi ini satu UNCLOS ini suatu fenomena yang sampai sekarang belum terulang lagi dimana seratusan negara selama 9 tahun beradu argumentasi konsep dan lain sebagainya untuk akhirnya sepakat dengan satu dokumen UNCLOS 1982 gitu ya jadi itulah sebabnya karena ini sangat komprehensif isinya UNCLOS 82 ini dianggap menjadi constitutions of the oceans kalau kita melihatnya undang-undang dasar kelautan perikanan dunia gitu ya isinya sangat ekstensif 320 pasal dalam 17 bagian 9 aneks lampiran gitu ya disini sangat rinci membagi zona membagi hak kewajiban eksplorasi eksploitasi laut dalam gitu ya lingkungan hidup penelitian ahli teknologi sampai sengketa itu diatur di dalam UNCLOS 82 jadi ini ada beberapa hal yang dihasilkan gitu ya bisa nanti dipelajari saya kira ini yang sudah umum kita pahami gitu ya yang utama sebenarnya kemudian ada berbagai kelembagaan yang kemudian dijadikan pelaksana dari apa yang disepakati di UNCLOS 82 itu ya kalau sebelum UNCLOS 82 ini ada Mahkamah Internasional ICJ maka dengan mandat UNCLOS 82 ini bikin khusus suatu mahkamah suatu pengadilan untuk kasus-kasus terkait dengan implementasi UNCLOS 82 namanya International Tribunal for the law of the sea ITLOS jadi banyak yang dibuat disitu ini kita juga sudah biasa lihat bahwa setelah UNCLOS 82 itu laut di dunia itu akhirnya selesai di-coupling jadi jadi kalau ada yang bilang bahwa laut tidak bisa di-coupling saya tidak sependapat karena kalau kita mengikuti UNCLOS 1982 itu laut itu sudah di-coupling ini couplingnya ada laut teritorial ada laut pedalaman ada zona tambahan ada laut kepulauan ada ZEE gitu ya ada laut bebas jadi di-coupling couplingnya apa ada dua satu untuk menentukan siapa yang punya otoritas terhadap laut tersebut siapa yang punya jurisdiksi di laut tersebut gitu ya jadi jelas gitu kalau dipikir laut tidak boleh di-coupling pembatasan wilayah teritorial satu negara itu kan coupling gitu kan nah jadi harus jelas siapa autoritinya yang kedua memang untuk pengelolaannya nah terkait dengan di kita ini kita punya semua gitu ya karena sebagai negara kepulauan nah jadi yang kita harus perhatikan karena kita mengikatkan diri dengan UNCLOS 82 pengelolaan perikanan di setiap di setiap jenis laut yang ada di Indonesia dalam wilayah NKRI itu berbeda-beda harus berbeda pengelolaannya karena coupling teritorialnya coupling kewilayahannya beda manajemen perikanan yang ada di laut teritorial itu sebaiknya tidak harus tapi sebaiknya itu berbeda dengan pengelolaan perikanan untuk di ZEE kenapa karena kalau di ZEE itu bukan merupakan teritori Indonesia secara mutlak dalam dalam konteks apakah Indonesia punya kedaulatan di situ ya Indonesia punya hak berdaulat artinya dikasih privilege untuk mengelola di situ tapi bukan sebagai pemilik sedangkan kalau laut teritorial itu Indonesia sebagai pemilik nah sekarang rasionalisasi kita kita harus lihat apakah kita akan menyamakan mengelola sesuatu di laut yang menjadi milik kita akan sama dengan laut yang kita cuma dititipin untuk mengelola terserah kita bisa sama bisa beda nah tapi kita harus ingat tadi karena itu bukan milik kita dan kita hanya punya kewenangan untuk mengelola ada syarat-syarat apa yang diberikan dalam hukum internasional itu untuk mengelola itu nah itu yang yang berbeda dengan kalau yang teritorial gitu ya misalnya jadi ini pentingnya kita paham hukum internasionalnya gitu ya nah ini pembagian wilayahnya gitu ya 200 mil gitu jadi banyak yang sering salah gitu mengatakan ZEE kita 200 mil gitu tidak tepat sebenarnya karena sesungguhnya ZEE nya sendiri itu sudah kalau Indonesia karena Indonesia melakukan klaim territorial C itu udah 12 mil karena Indonesia juga melakukan klaim zona lautan tambahan konti guson 12 mil jadi itu udah 24 mil jadi kalau mau dibilang klaim ZEE nya 200 mil udah gak tepat karena akhirnya harus istilahnya kalau mau tepat 200 mil dikurang 24 jadi ZEE kita itu paling paling lebar hanya 200 kurang 24 176 mil gitu itu kalau ketemunya laut bebas bisa sih gitu tapi kalau ketemu ZEE negara lain ya harus kompromi kan gitu nah itu yang salah yang sering salah kaprah juga saya sering lihat juga gambar-gambar di internet itu gak semua benar gitu jadi hati-hati juga dengan apa yang beredar di internet gitu ya apa akibatnya dari coupling-capling yang dibikin oleh UNCLOS 82 ini contoh sederhana kita bisa lihat disini ini kalau di Pasifik yang dekat Indonesia gitu tersisa sedikit sekali yang jadinya laut bebas di utara Papua ini yang biru-biru ya tinggal segini laut bebas dekat Solomon Island jadi ini segini ya gitu nah di utara Filipin gitu ini masih cukup luas gitu ya dengan Mariana Palau gitu jadi dari 70% lautan yang di dunia itu begitu keluar rezim UNCLOS 82 ini negara-negara sudah klaim 200 mil ZTE akhirnya laut bebas itu menyempit tersisa kotak-kotak seperti ini gitu kelembagaan ini sedikit UN sistem sangat banyak kompleks turunannya ya tapi selain itu juga banyak di perdagangan di keuangan soal tematik ya hak asasi kejahatan untuk resolusi konflik swadaya masyarakat itu juga kelembagaan internasional yang semua terkait terlibat berperan dalam hukum internasional nah ini kalau terkait perikanan langsung memang ada pasal-pasal mengatakan sebaiknya berkoordinasi dalam mengelola perikanan terutama untuk spesies-spesies yang ya memang kita selalu bilang ikan gak punya KTP gitu ya jadi benar tapi wilayahnya sudah dibagi-bagi dipakai peling-peling secara administratif juridisnya jelas jadi ya itu tadilah logikanya memang harus berkoordinasi gitu kan nah ini yang yang isu-isu hot terkait dengan RFMO gitu nah jadi yang ingin saya sampaikan gitu ya jadi kita perlu memahami hukum internasional dan kita kalau perlu memang harus paham bagaimana terbentuknya pasal-pasal di dalam hukum internasional tersebut terutama yang mengenai perikanan gitu sama kalau kita maaf saya agak menyinggung misalnya kitab suci gitu kalau kita hanya membaca teksnya saja kita tidak mempelajari kontekstual pada saat teks itu dibuat dalam kondisi apa perundingan apa kompromi apa yang terjadi sehingga tertulisnya teks seperti itu itu kita kehilangan apa advantage pada saat kita merancang bagaimana sebagai satu negara kita mengantisipasi pada saat kita sudah mengikatkan diri atau tidak mengikatkan diri terkait pasal-pasal tersebut itulah perlunya makanya di TPL di berbagai mata kuliah terkait misalnya saya berusaha mengangkat kenapa kok kalimatnya seperti ini di pasal unclose nomor sekian kenapa munculnya pasal seperti ini di dalam UN Fistok Agreement kenapa muncul seperti ini pasal di dalam Port State Measurement segala macam karena dengan itulah sebagai bangsa negara kita bisa oh sebenarnya niatnya kayak gini nih pasal jadi apa yang harus kita lakukan jadi itu pentingnya belajar hukum internasional perikanan bukan sekedar baca teksnya kalau baca teksnya emang gak perlu sekolah ini promosi sedikit Bu Vita jadi ini contoh kecil Indian Ocean Tuna Commission Seringkali kita tidak peduli apa pendirian IOTC itu sebenarnya sejarahnya kayak apa dan kemudian kalimat-kalimat apa yang dipakai di dalam konstitusinya dia itu RFMO itu dia tahu persis bahwa di UNCLOS negara-negara itu sudah dikasih kewenangan mutlak jurisdiksi teritorialnya ZEE segala macam sehingga dia tidak berani pakai kata jurisdiksi karena pasti akan tabrakan langsung Indonesia dikasih hak eksklusif mengelola sumber dayanya di ZEE dan teritorial hak eksklusif artinya adalah ya orang lain boleh ikut pakai tapi dengan persetujuan si pemilik hak eksklusif gitu nah RFMO itu kan mau ngatur ikan ikannya dimana gitu dia gak ngomong dengan jurisdiksi dia ngomong kompeten gitu yang jadi dia oke jurisdiksinya wilayah itu elu gitu tapi yang kompeten ngatur ikannya gue nah itu ini jadi ya pinter-pinternya lawyer internasional gitu ya supaya mencari celah yang gue atur bukan wilayah wilayah milik lo terserah tapi gue ngatur ikannya gitu nah bagi yang tidak terlalu memperdulikan hal ini hal ini bukan satu hal yang perlu dimasalahkan tapi bagi yang sangat sensitif ini loh wait a minute gue dikasih jurisdiksi ini kan artinya sebenarnya jelas-jelas dibilang gue punya kewenangan mengelola ikan yang ada disitu sumber daya yang disitu dokumennya sekarang kok ada RFMO bilang dia punya kewenangan ngatur ikan itu gitu wait a minute karena dia tidak mengatakan dia hanya mengatur laut bebas enggak dia mengatakan kompetensinya ngatur ikannya jadi ikannya mau dimanapun nah itu jadi ini yang menarik kalau kita diskusikan dalam konteks keilmiahan ya keilmuannya gitu ya apalagi kalau nanti sampai ke politik tapi ya itulah jadi ini satu hal yang kita pelajari dipelajari di dalam TPL gitu ya nah ditambah lagi sifat tadi bahwa hukum internasional itu bukan kewajiban tapi pilihan nah gitu jadi ups nah ini gambar dia gitu ya area of competence IOTC bisa dilihat gitu ya jadi jadi seperti negara-negara India Sri Lanka Bangladesh Indonesia gitu ya makanya dalam tanda kutip di ojok-ojokin dibujuk-ujukin supaya mau menjadi anggota karena apa untuk melegalisir pengelolaan RFMO tadi terhadap sumber daya ikan di situ kebayang kan kalau Indonesia yang sebesar ini dengan CTE-nya yang luas gitu tidak menjadi anggota RFMO tersebut gitu terus Indonesia bilang gue gak yang ikut gue terserah ngatur tuna di wilayah gue gimana gitu gue gak bisa dong kan kamu ya itu itu lah makanya nah tapi bagaimana caranya memaksa Indonesia membujuk Indonesia nah itu tadilah hukum internasional secara formal tidak punya pemaksaan tidak punya sanksi akibatnya apa ya memang masyarakat dunianya yang dalam hal ini misalnya negara-negara pasar gitu ya yang kemudian membujuk dengan baik-baik atau dengan kekerasan rupamu kalau gak jadi anggota kamu gak boleh jualan tempat saya gitu nah saya gitu tapi itu hal yang gak boleh muncul di permukaan gitu ya karena itu memaksa suatu negara mengikuti hukum internasional itu sebenarnya tanda kutip ilegal karena salah satu asas di dalam pengikatan diri hukum internasional yang bisa membuat batal hukum tersebut adalah adanya unsur coercion pemaksaan korab manipulasi dan lain sebagainya gitu jadi ancaman terhadap Indonesia kalau gak mau gabung itu di embargo dan lain sebagainya itu gak boleh muncul di permukaan gitu gitu ya nah ini karena semua jenis tuna kompetensi dia gitu ya jadi disisain apa efeknya apa sebenarnya terhadap kita misalnya WPP kita WPP akhirnya kan kita gak memisahkan WPP yang berhubungan dengan CTE itu apakah mengatur teritorialnya laut pedalaman laut archipelajik atau CTE sama aja semua kan nah padahal harusnya dibedakan gitu jadi karena tadi kenapa kompetensi-kompetensi negara lain ataupun RFMO itu mungkin akan masuk sampai CTE nya itu jadi pusing gitu nah sekarang kalau yang kita diskusikan kan hanya sekedar baru WPP ada tapi misalnya komisi tuna juga ada gitu jadi harus bikin lagi karena apa karena itu tadi ada RFMO ada segala macem gitu jadi tapi WPP nya sendiri gimana membagi pengelolaan di teritorial sama CTE kayak apa nah itu stoknya gimana gitu nah ini nanti kita bicara stok gitu GTB stok gitu di tiap WPP itu kayak apa nah ini WCPFC gitu ya sama dia luas banget gitu ya di Pasifik ini bagian Barat ini sampai masuk-masuk begini gitu ya kompetensinya sama ikan gitu ini beberapa contoh yang mengikat gitu ya jadi hukum internasional itu ada yang memang sifatnya mengikat ada yang sifatnya sukarela gitu ini yang mengikat antara lain baru kita ratifikasi itu STCWF ya dua tahun yang lalu atau tahun lalu saya lupa gitu ini terkait standar pelatihan gitu nanti Mas Suharyanto bisa cerita ini sekarang gimana Indonesia setelah ratifikasi gitu ya karena Indonesia ini agak ya tadi negara yang ya karena kedaulatannya jadi suka-suka juga gitu kan banyak negara itu kalau mau mengikatkan diri kepada satu hukum internasional itu dia mempersiapkan dulu di dalam negerinya dia siapin peraturannya dia siapin hal-hal terkait jadi bahkan mungkin dia sudah adopsi itu dia sudah jalan baru kemudian dia ratifikasi mengatakan eh saya mengikatkan diri tapi sudah ada jalan dia atau sudah siap jalan kalau Indonesia lain kalau Indonesia kadang ratifikasinya ribut dulu pokoknya semua dikerahkan supaya membuat justifikasi ratifikasi habis gitu selesai ratifikasi senang gitu wah ini berhasil mencapai target ratifikasi habis itu pelaksanaan Indonesia ya sekarang kita mikir gimana melaksanakannya jadi nah itu itu sebenarnya merugikan nama baik Indonesia juga gitu karena kalau kita sudah mengikatkan diri kepada satu hal yang tidak dipaksa sebenarnya itu harusnya kita sudah siap menjalankannya tapi kalau kita nggak siap menjalankannya terus kita melakukan ratifikasi masyarakat internasional atau negara-negara yang ikut ratifikasi akan bisa nanya katanya kamu ikut terus kok nggak ngapa-ngapain oh belum belum siap ngapain ya tapi negara lain juga nggak akan segitu kasarnya negur gitu kan karena cuma akan lihat wah Indonesia ratifikasi jalanin nggak sih gitu nah ini tadi kita kembali ke motivasi untuk meratifikasi itu sekedar untuk supaya dapat nama baik atau benar-benar menganggap hukum itu bagus untuk diterapkan di Indonesia nah ini yang kadang menjadi hal yang kabur gitu ya ini work in fishing keselamatan kapal ikan Cape Town ini yang tidak mengikat yang paling fenomena memang CCRF 95 jadi seluruh insan perikanan itu suka nggak suka mau nggak mau ngerti nggak ngerti hukum internasional wajib baca CCRF ini karena dua itulah satu konstitusi Ocean itu UNCLOS 1982 sama CCRF itu yang istilahnya kalau itu ya ini kitab sucinya yang ini hadisnya jadi kayak gitulah gitu ya kalau karena kemudian ya ini yang sukarela harus diikuti ada lagi mengenai small scale terus ada fisherman training jadi tadi ada STCWF itu yang kewajiban mengikat nah tapi ada juga yang pedoman gitu Indonesia milih mana ternyata lebih memilih yang sana gitu tanpa sebelumnya mau mempelajari yang guidance ini sebenarnya apakah gimana yang penting sebenarnya cocok gak sih buat kita bisa gak sih kita lakukan penyelesaian konflik ada empat masuk ke pengadilan pengadilan itu baik ITLOS maupun ICJ atau arbitrase atau konsiliasi kalau perikanan dia masuk ke arbitrasi khusus kalau mau gitu ya tapi banyak juga yang langsung masuk ke ITLOS gitu nah ini ada satu hal yang khusus saya sampaikan soal tadi stok ikan jumlah tangkapan diperbolehkan kaitannya ZTE dan lain sebagainya jadi Indonesia itu kenapa perlu kita tahu hukum internasional karena tadi ZTE itu kayak titipan kalau di tanah itu kayak guna bangunan aja jadi kalau kita beli rumah real estate itu kan ada yang udah SHM ada yang cuma HGB 30 tahun nah walaupun ZTE itu kayak HGB yang tidak ada masa berlakunya gitu ya tapi itu artinya HGB dan disini artinya adalah kita harus bisa membuktikan kepada masyarakat dunia terutama yang sama-sama mengikatkan diri dalam UNCLOS 82 bahwa kita mengelola itu dengan baik kalau sampai muncul tuduhan kita mengelola tidak baik itu bisa diributin hak pengelolaan kita karena bukan laut teritorial jadi kita harus waspada disitu nah sekarang kalau di ikannya sendiri kita wajib itu mengeluarkan tadi jumlah tangkapan yang diperbolehkan kemudian kalau sampai kita mengatakan bahwa dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan itu ternyata tidak sepenuhnya terrealisasi itu kalau ada negara lain yang iseng dia akan bilang eh dari data resmimu kamu bilang JTB mu tahun sekian sekian ton per tahun terus kamu sendiri keluarkan data bahwa baru termanfaatkan sekian jadi ada sisa belum dimanfaatkan sekian boleh dong gue minta gue masuk ke situ kalau adalah negara lain iseng itu dia punya hak jadi kita harus hati-hati dalam mengumumkan angka-angka ini harus dipahami dengan tadi ketentuan hukum internasionalnya kayak apa nah ini makanya pentingnya belajar hukum internasional disitu gitu ya walaupun aksi kita nasional tapi karena kita mengikatkan diri pada hukum-hukum internasional ya kita harus pahami itu agar tadi ya paham hal-hal global untuk keselamatan kesejahteraan pelaksanaan di nasional nah ini pasal 62 ini jelas mengatakan kalau sampai kita enggak itu kita harus kasih akses ke negara lain untuk ngambil memanfaatkan surplus allowable catch tadi nah ini contoh sederhana kalau kita menganalisis perlu enggaknya kita melakukan pengikatan diri pada satu ini contoh misalnya ke capton agreement soal safety of fishing vessel gitu ya ini yang saya paling favorit diagram sederhana kita tuh harus misalnya gini kolom di atas ratifikasi dan tidak ratifikasi kemudian yang baris di sebelah kiri itu manfaat benefit atau kesulitan atau biaya kita harus analisis setiap kotak ini kalau ratifikasi apa untungnya apa ruginya kalau tidak ratifikasi kita juga harus lihat ada untungnya enggak ratifikasi itu ada ruginya ada untungnya apa inilah kesemuanya kemudian secara agregat mau benefit cost analysis mau regulatory impact analysis whatever barulah dianalisis secara komprehensif sehingga kemudian kelihatan manfaat mudaratnya jelas tapi saya bisa katakan dari pengalaman saya yang mungkin terbatas ya maaf jadi kalau mungkin enggak relevan jadi yang buat yang lain seringkali kalau di kita pada saat melakukan analisis apakah kita perlu ratifikasi atau tidak yang dianalisis itu hanya kotak dimana kalau ratifikasi untungnya apa dan kalau tidak ratifikasi ruginya apa jadi kotak yang saya kasih tanda tanya tanda tanya ini enggak dijawab enggak dianalisis ya jelas kalau cuma dua kotak mungkin ya maaf ini karena kan ini biasa dilakukan di kementerian kementerian manapun di Indonesia gitu nah biasanya kadang perintahnya itu bukan bikin kajiannya bagaimana supaya kita bisa meratifikasi ini jadi perintahnya bagaimana kita meratifikasi udah bukan satu coba dilihat dulu untung atau manfaat mudaratnya jadi ini gitu jadi saya tidak menentang ratifikasi apapun tapi saya sayangkan kadang tadi ada kotak-kotak disini yang tidak dianalisis untuk melihat secara komprehensif gitu ya jadi ini nanti bisa mungkin dilihat ya prosesnya seperti apa gitu ya kondisi terkait gitu ya terkait kasus ini misalnya itu ratifikasi berlaku buat kapal-kapal di atas 24 meter ya kita harus mikir berapa banyak kapal ikan di Indonesia yang berukuran 24 meter ke atas ini kita punya data statistik resmi disini gitu kan bisa ketahuan disini mungkin ya yang di atas 24 meter itu yang ukuran berapa gross tone sih gitu nah jadi kalau 90% kapal Indonesia itu di bawah itu atau bahkan 96% kalau yang small scale gitu ya jadi apakah ada untungnya kita melakukan ratifikasi hanya untuk mungkin 3% dari armada perikan misalnya itu gitu ya saya gak bisa jawab apakah bagus atau enggak karena mari kita lakukan gitu ya udah dilakukan gak gitu ya terus ABK-nya berapa banyak gitu nah apakah ini kemudian bisa melindungi ABK kita di luar negeri atau apa nah jadi pertimbangan-pertimbangan itu yang harus diangkat gitu ya tidak sekedar kalau kita meratifikasi ini kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah boy meratifikasi semua yang baik-baik di dunia gitu kan ya gak bisa gitu dong itu zaman dulu oke lah gitu ya jadi ini contoh gitu ya tadi melindungi juga awak kapal Indonesia kita didorong-dorong perlindungan terhadap awak kapal di kapal asing tapi kita harus lihat kita harus cerdik kita lihat sekarang kapal-kapal asing yang banyak Indonesia awak kapal Indonesia baik legal maupun karena slavery itu akan kerja di kapal mana sih statistik yang saya peroleh mengatakan ya kapal-kapalan dari negara ini China Taiwan Jepang Korea Selatan Spanyol kita compare dengan awak kapal kita baik yang legal resmi maupun tidak resmi gitu kebanyakan kerja di mana kapal China kapal Taiwan gitu yang paling sengsara yang paling disiksa di mana ya kapal China kapal Taiwan segala macam kalau yang kerja di kapal Australia kapal Spanyol gitu nyaman itu yang bikin orang tertarik gitu kerja di kapal gitu karena dengar cerita orang yang kerja di kapal Spanyol kapal Australia mungkin tapi ternyata dia end up kerja di kapal China wah bisa mayat pun gak pulang kan gitu waktu itu kan ceritanya nah apakah dengan melakukan ratifikasi kita bisa membuat China kemudian memperhatikan kesejahteraan awak kapal kita di kapal-kapal mereka gak otomatis begitu pertama apa apakah China meratifikasi hal yang sama enggak gitu kan kalau toh dia meratifikasi aja belum tentu dia melakukan apalagi dia jelas tidak meratifikasi jadi paling efektif daripada kita reput ratifikasi ajak China berunding China ini banyak anak buah warga negara Indonesia kerja di kapal-kapal di perusahaanmu saya ingin mereka dilindungi jangan disiksa jangan gini-gini ayo kita duduk bicara bilateral itu jauh lebih efektif bikin hukum internasional sendiri dalam arti bilateral Indonesia-Cina daripada ribut ratifikasi yang Chinanya belum tentu mau ngikut gitu kan nah ini jadi pemahaman kita terhadap hukum internasional itulah yang akan bisa menentukan pilihan cerdas dalam mengelola perikanan di kita gitu karena kita sering beranggapan bahwa kalau kita sudah meratifikasi dan itu kemudian hukum itu berjalan otomatis semua negara harus ngikut salah besar karena tadi hukum internasional hanya berlaku bagi mereka bagi negara yang mengikatkan diri kan gitu jadi pilihan-pilihan politis ya pasti tadi ya kalau memang udah pengen cari prestis dengan meratifikasi sesuatu ya tadi perhitungan-perhitungan tadi mungkin menjadi hal yang dikesampingkan gitu jadi implementasi dari itu ada beberapa ya tadi pengelolaan kewilayahan pengelolaan perikanan tunar nasional upaya penegakan hukum ini juga penting gitu ya karena tadi kita kesulitan menanggulangi IU Fishing dilakukan kapal asing kita harus paham memang kita gak bisa memperhentikan kapal asing yang lintas di Indonesia begitu saja karena hak mereka melintas dijamin jadi saya selalu bilang kalau di kelas itu kita itu hanya mungkin bisa menangkap kapal ikan asing yang mencuri itu kalau ketangkep basah jadi di laut ketangkep basah sedang melakukan pencurian karena kalau tidak sedang melakukan aksi menangkap ikan atau katakanlah tidak ketahuan dia alat tangkapnya di atas geladak kapal misalnya gitu gimana membuktikannya bahwa dia melakukan pencurian gitu nah itu itu kadang agak susah kemudian juga soal hukumannya hukumannya itu kalau menurut Unklos tidak boleh ada hukuman kurungan gitu ya yang ada denda jaminan dan lain sebagainya gitu kenapakah hukum di Indonesia sudah mengikuti itu juga karena kita ratifikasi gitu jadi kalau hukum di Indonesia Undang-Undang 45 2009 itu jelas ketahuan ketangkep ini Indonesia boleh menenggelamkan atau dibakar terus yang keseringan juga awak kapalnya ditangkep ditahan gitu karena kesusahan nanti penyimpanannya penahanannya sebagian besar awak anak buah kapalnya dilepaskan atau dideportasi nakodanya ditahan gitu nah kenapa kok selama ini tidak ada terlalu masalah di situ gitu dari negara kapal tersebut gitu atau perusahaannya ya karena mungkin mereka negaranya gak mau ikut campur atau perusahaan dimana kapal itu ditangkep gak mau ribut juga gitu yaudahlah biarin nakodanya dikorbankan gitu tapi sebenarnya kemudian kalau mereka perusahaan besar atau negaranya mau ributkan itu dari hukum internasional bisa diajukan kasusnya ke ITLOS gitu Indonesia menahan kapal kami gak jelas gini-gini atau ABK kami ditahan tanpa kejelasan bisa dibail apa dibayar jaminan atau apa itu bisa gitu nah itulah tadi selama ini enggak kenapa ya karena mungkin negaranya sendiri juga gak mau tahu perusahaannya juga ambil ya yaudahlah biarin aja cuma satu ini daripada nanti kesidang macam-macam gitu tapi itu kita harus siap gitu ya karena kita tahu hukum internasional mengatakan itu bisa diajukan ke situ gitu ya masalah menangkala itu urusan belakangan tapi bahwa sengketa itu bisa diajukan ke ITLOS gitu ya nah ini tadi sudah saya simpulkan banyak ya jadi perdagangan ikan nah ini juga penting sekali kita ngerti tadi bukan hanya hukum internasionalnya tapi juga apa dibalik semua itu karena namanya dagang ya gak cuma ikan dagang apapun itu kan sebenarnya perang perang dagang nah perang dagang kalau ikan ini macam-macam sampai pembentukan RFMO-nya sampai kemudian apakah itu dalam bentuk kuota dalam bentuk harvest strategi atau apa gitu sertifikasi traceability segala macam itu kita gak boleh melihatnya hanya dari kacamata positif-positif aja gitu ya maksudnya bukannya ngajarin yang jelek ini ya tapi kita harus selalu tahu bahwa setiap negara punya motivasi memetik keuntungan buat negaranya apakah itu armada kapalnya apakah itu perdagangannya atau apa jadi ya tadi lah tanding bola tanding bola itu kan memang bukan buat hal yang jelek gitu ya tapi wajib bagi setiap kesebelasan untuk menang kan gitu kalau kita ngirim sepak bola dengan mikirnya ya cuma buat seneng-seneng aja ya jangan main lah gitu kan jadi demikian juga mau di RFMO mau di apa perdagangan kita harus wajib memikirkan gimana caranya kita menang bukan segedar ngikutin aturan orang kan gitu nah itu jadi dengan mempelajari hukum internasional lah kita bisa membuka wawasan dan punya opsi untuk memikirkan bagaimana secara cerdik kita menanggulangi hal tersebut untuk kepentingan bangsa negara khususnya perikanan kan gitu nah ini hanya aturan-aturan bahwa ratifikasi dan lain sebagainya itu wajib didiskusikan dengan DPR karena mahkamah di sini mahkamah konstitusi membatalkan pasal 10 dimana undang-undang itu membagi kalau istilahnya cuma begini itu cukup perpres kalau yang begitu harus undang-undang enggak mahkamah agung mahkamah konstitusi bilangnya enggak bisa sebagian besar atau semuanya sekarang wajib bicara sama DPR nanti hasil kesepakatan itulah yang kemudian apakah nanti oke sepakat hanya perpres atau memang perlu undang-undang jadi ini penutup ya hukum internasional itu dasarkan kesetaraan kedaulatan tidak untuk semua dan tidak berlaku selamanya kita enggak bisa mengabaikan berbagai hukum internasional terutama dimana kita sudah kadung mengikatkan diri namun bukan berarti Indonesia harus melepaskan kepentingan nasionalnya karena hukum internasional itu adalah wadah sebenarnya wadah dan tools dimana perang untuk memperjuangkan kepentingan nasional diselenggarakan dengan aturan yang diikuti persetanya kayak main bola tadi wajib menang wajib cari cara buat menang gitu kan nah jadi itulah yang kita ajarkan di TPL gitu ya banyak detailnya tapi ya mudah-mudahan ini tadi tidak membosankan dan membuat kita semua bisa tertarik mempelajari lebih lanjut untuk tadi lagi-lagi bagaimana kita bikin pengelolaan di Indonesia ini perikanan menjadi lebih memakmurkan masyarakat tanpa harus berantem dalam tanda kutip dengan negara-negara lain begitu mungkin saya akhiri Mbak Vita presentasi saya mudah-mudahan masih ada yang mendengarkan tidak tiduran kalau ada pertanyaan atau apa saya siap menjawab terima kasih Bu Vita baik terima kasih Pak Anda menarik sekali kuliahnya ini saya lumayan ini semangat sekali mendengarkan cukup insightful jadi banyak hal-hal yang saya sendiri juga baru gitu dan baru tahu gitu maksudnya dan apa namanya dan tertarik gitu untuk mencari belajar lebih lanjut nanti saya ikut kuliahnya Pak Andar lebih lanjut ini kayaknya tadi ini ada pertanyaan di kolom chat ini dari Pak Iswadi SKPT Sebatik ini Pak Iswadi saya Bapak akan menyampaikan langsung atau bagaimana apa masih ada di sini ya coba saya akan undang Pak Iswadi mungkin coba untuk unmute mungkin akan menyampaikan langsung Pak Iswadi apakah bisa di unmute oh sepertinya mungkin tidak ada di tempat gitu jadi ini Pak Iswadi bertanya menurut Bapak yang pemerintah sekarang lakukan untuk meratifikasi UNCLOS itu sudah benar atau tidak sudah cocok dilaksanakan di Indonesia atau tidak ini saya tadinya mau mengkonfirmasi ini UNCLOS yang itu atau peraturan-peraturan yang lain sebenarnya tapi tidak ada tidak ada ini dari Pak Iswadi mungkin Pak Dar bisa menjawabnya baik terima kasih Mbak Gita jadi tadi saya sempat katakan bahwa memang sebaiknya pada saat kita merifer pada UNCLOS kita jelas UNCLOS yang mana gitu ya yaitu UNCLOS yang 1982 tapi memang saya paham sebagian besar dari kita mungkin malah gak tahu bahwa ada UNCLOS pertama dan kedua gitu jadi secara umum disebutkan hanya UNCLOS jadi saya akan ambil asumsi safe bahwa yang dimaksud adalah UNCLOS 82 jawaban terhadap pertanyaan itu memang straightforward aja iya karena kalau tidak melakukan ratifikasi terhadap UNCLOS 82 itu kita akan berkurang justifikasi kita untuk melakukan klaim yang kita lakukan sekarang sebagai negara kepulauan dengan batasan-batasan laut seperti yang sekarang kita lakukan ini nah kenapa saya katakan mengurangi justifikasi gitu karena sebagai negara berdaulat dan yet tidak ada yang meributkan batas-batas lautnya kan gitu nah Indonesia bisa saja juga tidak melakukan ratifikasi tapi seberapa kuat Indonesia akan menghadapi masyarakat dunia pada saat mereka bilang loh kamu kan tidak ikut itu jadi kenapa kamu bisa mengklaim ini CTM atau segala macam gitu belum lagi kalau kita sengketa sama negara-negara lain di tetangga kita loh kamu kenapa klaim wilayahnya di sini ya terserah saya gitu gak bisa saya sekarang anggota UNCLOS 82 aturannya gini kamu pakai aturan apa gak akan diakui ya jadi kalau dari sisi itu aja jauh lebih menguntungkan buat Indonesia untuk melakukan ratifikasi UNCLOS 82 untuk memastikan bahwa wilayah yang kita klaim sekarang sebagai ZEE teritorial Acik Pelajik itu semua adalah juga diakui oleh sebagian besar negara-negara karena UNCLOS 82 itu kan diratifikasi sudah lebih dari 160 negara gitu ya walaupun ada satu tidak meratifikasi tapi ya dia juga sebenarnya lebih kepada urusan internal bukan karena dia tidak mengakui apa yang ada di Amerika itu cuma satu bagian yang dia tidak suka dari UNCLOS 82 sehingga dia tidak mau ratifikasi itu adalah terkait pengelolaan laut dalam yang lain-lain dia setuju makanya dia lakukan udah jadi itu jawaban singkatnya sebenarnya untuk yang ini jadi lebih banyak untungnya daripada ruginya untuk ratifikasi UNCLOS 82 baik terima kasih Pak Dar tadi Pak Dar sempat menyinggung sekilas tentang Pak Suharyanto jadi setelah ini saya akan mengundang Pak Suharyanto untuk memberikan komentar kebetulan Pak Suharyanto juga punya pertanyaan untuk Pak Dar jadi silakan Pak untuk disampaikan sekaligus nanti mungkin akan ada diskusi kecil dengan antara Pak Dar dan Pak Suharyanto yang kita bisa simak bersama silakan Pak terima kasih kabar bro baik Pak yang pertama pertanyaan Pak Dar itu kan konflik di Natuna Utara itu kan di kelimpannya negara yang mestinya mereka kan sudah sepaham dengan regulasi internasional tapi nggak selesai-selesai ini opokara PDW itu atau gimana itu ya ya itu tadi kan Cina itu meratifikasi UNCLOS 82 kemudian negara-negara ASEAN disitu juga saya cek semuanya sudah ratifikasi ya nah jadi itulah saya bilang tadi gitu kelemahan hukum internasional bedanya dengan hukum nasional adalah walaupun kita sudah mengikatkan diri kalau kita mau nakal itu nggak akan ada yang menghukum gitu jadi sekarang Cina Cina itu paling tidak berapa tahun 2-3 tahun yang lalu kalau nggak salah itu Filipin menyeret dia ke arbitrase internasional soal salah satu karang disitu gitu ya Cina menolak gitu jadi diajukan secara sendirian oleh Filipin diputuskan bahwa ya Filipin benar Cina harus pergi dari situ Cina bilang aja pertama gue nggak mau diajak ke arbitrase yang kedua udah keluar keputusan itu gue nggak peduli jadinya kemudian Filipin mau teriak-teriak gimana gitu ASEAN pun ternyata juga tidak tidak rame-rame kemudian dengan Filipina wah yuk karena apa di negara ASEAN-nya sendiri memang ada yang dalam tanda kutip tidak suka dengan Cina tapi ada juga yang memang menjadi negara yang menggantungkan hidupnya dengan Cina jadi nggak bisa juga akhirnya Filipin yang beradapan langsung begitu ganti presiden ya ganti politik juga itu kan pada waktu itu kasusnya dibawa oleh yang presiden perempuan siapa ya lupa saya tapi begitu presiden itu ganti dengan yang sekarang malah yang dilakukan pertama adalah berkunjung ke Beijing gimana dagangnya supaya lebih bagus segala macam lupakanlah yang itu jadi ya memang itulah hukum internasional jadi makanya tadi saya awal-awal bilang hukum internasional itu tadi yang jahat tidak mau mengikuti yang baik pun tidak mampu melaksanakan itu definisi nyelenehnya jadi makanya tadi saya agak nakal juga saya bilang kalau pada waktu diputuskan ICJ si Padang Ligitan itu Indonesia kemudian bilang wah gak mau gue gak enak putusannya ternyata gak adil ayo Malaysia bagi dua aja bisa aja Malaysia mau teriak-teriak marah-marah Indonesia pelin-pelan terserah lu itu kalau menakal dan Cina yang melakukan itu dan terus kita juga kita kan gak mengakukan kutukan atau apa segala macam kenapa ya hukum internasional itu kemudian lebih kepada implementasinya kan kayak kita berkomunikasi bersilaturahim aja gitu kan memang ada aturannya tapi kalau kemudian ada yang gak mau ngikutin aturan kita kita berani gak negor kita berani gak menghukum kayak gitu akhirnya akhirnya kepostur itu tadi gitu Mas Haryanto oke Pak Haryanto mau menambahkan komentar tadi terkait ratifikasi yang tentang hukum internasional yang terkait perikanan mungkin sedikit mbak boleh ya Mas Haryanto jadi sebenarnya setelah ada SDGWF itu kemudian Indonesia respon secara lokal respon itu dengan KM9 itu dikeluarkan oleh perhubungan untuk mengatur mengenai pengawakan kapal perikanan di sana sudah lengkap apa mata gulia yang harus diujikan bagaimana kemudian endorsementnya gitu ya kalau lulus kemudian jadi apa dulu setelah berapa lama kemudian harus meningkat jadi apa jadi sebagai contoh angka penjahat lulus endorsementnya Mualim 1 misalnya nanti 2 tahun di kapal terlentuh dia bisa menjadi kapal dan seterusnya itu lengkap dari 1 sampai 3 kemudian dengan perjalannya waktu juga QSS-nya dibikin dibikin ini di perkabatan terus jadi sebenarnya kelengkapan untuk persyaratan itu sudah sudah ada namun yang menjadi ganjalan kan ijazahnya masih based on KM9 tadi mestinya terdasarkan STTWF di paragraf rapat dan seterusnya seperti halnya itu ijazah dikeluarkan oleh atau bagi kapal-kapal nyaga kemudian yang belum selesai adalah sekarang turunan dari ratifikasi itu sendiri peraturannya tapi sebetulnya kalau dari isi dari persyaratan kita sudah siapkan karena itu sudah lama dan untuk mata uji sebenarnya mulai 1 1995 kemudian kita sesuaikan terus kita sesuaikan jadi untuk ANKP1 untuk ANKP2 yang 3 baru belakangannya kita sesuaikan dan memang di sana tidak menyebutkan endorsementnya jadi belum belum ada endorsement jadi meskipun di KM9 sudah lengkap tapi dalam perjalanan waktunya tidak semua sudah diselesaikan memang ini gandengan STCWF kemudian Captain Agreement kemudian mengenai pengupahan di ILO seperti tadi disampaikan Pak Adar jadi itu komentar saya yang sedikit terima kasih Pak Adar sami-sami Mas Haryanto ya memang terima kasih Pak Haryanto maksud saya memang apakah sebenarnya pertanyaannya terkait kalau kita bicara secara akademisi memang apakah sebagai satu negara yang berdaulat kita harus melakukan ratifikasi sebelum maksudnya gini kalau ada sesuatu yang bagus di dunia internasional apakah kita tidak bisa melakukan adopsi melakukan penyesuaian melakukan perubahan di dalam negeri sebelum kita meratifikasi kan gitu jadi kalau tadi kan soal pelatihan soal pendidikan gitu kalau memang ada sesuatu yang bagus di luar kemudian yang bagus itu bisa membuat katakanlah orang Indonesia yang sekolah apa segala macam di Indonesia itu bisa diterima bekerja lebih bagus upah lebih tinggi kan apakah misalnya di STP atau di program-program politeknik yang lain atau apa bahkan di perguruan tinggi kemudian diminta disuruh oleh pemerintah untuk eh tiru itu gitu kan pelajari tapi tanpa melakukan ratifikasi apakah bisa kan jawabannya bisa gitu jadi itu itu kenapa kalau pendapat pribadi saya bahwa kita gak perlu menunggu untuk ratifikasi untuk mengadopsi hal-hal yang bagus karena justru ironisnya kadang walaupun kita sudah merakukan ratifikasi terhadap hal-hal yang bagus justru di dalam negeri kita belum melakukan belum diadopsi seperti apa kan gitu jadi agak kebalik ini cara berpikirnya gitu loh nah ini memang ya itulah kenapa diajarkan di TPL itu bagaimana mensikapi hukum internasional itu jadi karena ujung-ujungnya tetap satu gitu bukan bagaimana kita ratifikasi tapi adalah bagaimana kita membuat bangsa ini lebih sejahtera lebih berjaya kan begitu ya Mas Arianto ya gitu jadi itulah terima kasih Mas Arianto terima kasih Pak Dar ini karena waktu juga sudah sangat mepet ini sudah jam 11 dan mungkin beberapa peserta juga dari Indonesia Timur mungkin sudah bersiap-siap untuk Jumatan jadi memang kenapa Pak Indonesia Tengah juga sudah Jumatan ya Indonesia Tengah dan Timur sudah Jumatan jadi kita harus akhiri sangat menarik sekali apabila Bapak dan Ibu masih ingin tahu lebih lanjut tentang hukum internasional tentang perikanan dan kelautan silakan nanti bisa kontak Pak Dar atau kuliah di TPL kita tunggu dan untuk agenda minggu depan ini nanti masih ada apa namanya satu kuliah lagi untuk season yang pertama ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Budi Hascaryo Iskandar nah ini kuliah yang akan beliau sampaikan adalah tentang kapal dan transportasi perikanan ini akan dilaksanakan minggu depan 18 Juni 2021 pada jam dan link yang sama jadi kami tunggu kehadiran Anda nah ini akan menutup season satu untuk kuliah umum nah nanti untuk season duanya kami akan hadirkan dengan rangkaian kuliah umum yang berbeda mungkin itu saja dari saya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Darmawan terutama yang sudah berbagi ilmu pada pagi hari ini sangat insightful banyak hal-hal baru yang saya pelajari yang saya simpulkan tadi mau disampaikan tapi kayaknya terlalu lama gitu jadi sangat menarik dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir bersama kami di sini sampai bertemu lagi minggu depan saya tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh Salam sehat Salam sehat iya pamit ya mau Jumatan oh iya Pak terima kasih semuanya Bapak dan Ibu tadi sudah saya ambil fotonya juga terima kasih Pak Darm belum waktunya Jumatan Cimanggu terima kasih Bapak Ibu sekalian terima kasih Mas Darm sampai ketemu ya Mas Al-Gentau terima kasih eh ada ancak eh harus dimatiin recording stop yes 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 Terima kasih.